ini bahwa kita harus hati-hati antara wakaf dengan hibah kenapa banyak kejadian dari tanah wakaf yang seperti tadi sawah, padang dan sebagainya itu dimanfaatin oleh pribadi itu yang banyak yang digugat oleh keluarga makanya saya tadi ke bahan Nisa itu kalau tau memang itu mecit gak usah lah mecit cuman nanti pengelolaannya mecit sama siapa terus bikinkan sertifikat wakafnya jadi tertera abahnya dan sebagainya ke putra-puterannya gitu Bang Abi tapi kalau sawah atau tanah kosong gitu ya ambil jadi di antara hibah dan wakaf itu ya kalau wakaf permanen ya mungkin kalau hibah itu makanya kalau misalkan orang tua menghibahkan kepada anaknya yang satu itu harus diketahui oleh anaknya yang lain bisa digagukan ya tapi kalau wakaf kalau ada-ada saya menyimak dari perkataan Ustadz Abi wakaf itu tidak bisa digagukan gitu seolah-olah permanen ya Bi ya ya tadi kan saya tuh lebih lebih kepada di Bultanggerang Ustadz gimana Ustadz ada suara berisi di rumah iya iya sorry tadi jadi itu kan lebih kepada apa namanya kalau saya lihat tadi saya lebih kepada melihat histori yang sudah dilakukan gitu loh sehingga saya belum bisa menghukum bahwa itu sudah wakaf gitu kan itu tadi sih alasannya karena kalau baru lihat histori itu ayahnya itu kan setiap hasil panen terus dia arahkan sendiri hasilnya ya kalau dia tidak walaupun dilakukan rutin gitu ya tapi bisa jadi diniatannya itu belum tersampaikan bahwa itu wakaf tapi itu hasil dari apa yang dia kelola terus dia berikan sebagai bentuk sodako masih bisa betul kurang lebih begitu ya ya maaf ya Bih ya Ustadz saya mau ini juga nih kalau ya mungkin semua berantilah yang ada di bawah ini sudah mengerti mungkinnya apa yang didiskusikan di pencerahan di sini mungkin sudah tahu disini menteri saya ini gini ini Bih misalkan begini ada satu keluarga cuman punya anak satu ya Bih ya punya anak satu terus perempuan ya Bih nah karena saya pendiri bagus bagus saya pendiri juga nah sementara karena ya punya punya apa tuh namanya apanya tanah satu hektare aja ya Bih ya punya tanah satu hektare terus si anak perempuan itu terus yang lainnya kan ada yang berhak misalkan adik kakaknya si ibu itu gitu kan nah karena dia sayangnya ke ibu itu ya eh ke anaknya itu punya ibu itu kan anak perempuan semuanya mau dihibahkan waktu waktu hidup apa boleh enggak Bih kalau tidak boleh berapa yang harus semestinya berapa persen yang mestinya harus dihibahkan dan mungkin ada hak-hak orang lain seperti adik ibunya kakak ibunya gitu kan gitu Bih ibu itu yang pertama tuh gimana case-nya apa kejadiannya kejadiannya gimana abie maunya berisik banget ya abie besar banget kayak saya enggak suara abie itu kayak gitu enggak deh enggak kalau bang yan jelas kalau abie abdurahman oh jadi gini kakak Cep itu kan waris ya kakak Cep yang saya tahu kalau selama masih hidup dua-duanya keluarganya nah warisnya dari mana ini yang telusuri dulu waris kan itu telusuri dulu warisnya apakah ini benuk gininya bapak dan ibunya atau gimana itu kakak Cep enggak gini taruh lah istri yang nyemah si ibu itu suaminya udah meninggal ya kan bukan ini masalah gono gini nah si ibu itu punya punya anak satu perempuan gitu kan nah nah terus si ibu itu punya adek punya kakak gitu kan itu yang berhak juga karena ini perempuan kan anaknya perempuan dari bapak lah dari laki-laki lah bang maaf tadi aku tuh kalau salah mencet terus kemudian kameranya kebuka dan tidak dipersiapkan baik-baik volumenya abis itu langsung kacau suaranya langsung keras dan tidak ada arah jadi aku gak dengar maksudnya dari laki-laki gimana maksudnya tadi ceritanya gimana tadi pas aku salah mencet jadi aku malah gak dengar apa-apa tadi gini kan gini kan ceritanya ini si ibu ini suaminya kan udah meninggal ya udah meninggal taruh udah meninggal terus dia itu punya punya tanah atau punya apa namanya harta nah si ibu itu punya anak satu istri itu kan perempuan gitu kan nah sementara si ibu itu punya ade punya kakak gitu kan taruh lah laki-laki aja kakak dan adenya gitu ya karena sayangnya kepada anak sehingga itu si tanah itu diatas namakan aja sama orang sama anak itu itu kan masih-masih-masih hidup masih-masih-masih hidup nih si ibu ini masih hidup nih yang semestinya berapa persen yang harus dihibahkan kepada anak itu gitu sementara yang berapa persennya itu hak-hak orang lain gitu kan itu itu si apa kalau ini kan dari keputusan beliau sendiri tetapi salah dalam hak dalam hal urusan waris itu salah gitu loh ya karena dalam hal waris itu kan itu juga sama dengan saya pernah cerita ya case yang paling sering terjadi itu misalnya misalnya abis kita misalnya ya apa selesai ada orang tua meninggal begitu meninggal terus kondisinya ada ibu ada anak gitu ya terus tiba-tiba harusnya kan dibangun dapat sekian anak dapat sekian gitu ya nah dibaginya harusnya begitu ketika masih hidup ibu itu tapi yang terjadi adalah mereka tidak langsung bagikan sehingga tunggu ibu ini tinggal aja sama mereka sampai anak itu meninggal eh ibu itu meninggal baru mereka bagi jadi kan haknya ibu jadi tidak ada nah ini sebenarnya yang hal seperti ini sebenarnya zalim terhadap ibu nah tapi karena ini ibunya langsung yang apa memutuskan itu berarti memang tidak diatas hukum waris karena melalui hukum waris tidak boleh seperti itu harusnya dibagi dulu ibu dapat sekian anak dapat sekian nanti ada orang-orang yang tidak terhalangi itu juga dapat misalnya si dia masih kalau anaknya perempuan ibunya perempuan berarti misalnya si bapak itu punya ayah masih dapat kan begitu dapat sisa sisanya dibagi berapa begitu ada aturannya atau bapaknya punya sodara masih dapat begitu itu namanya asobah dalam hukum waris terus kemudian misalnya dia punya punya ponakan keponakan ada keponakan yang laki-laki maka masih dapat walaupun sedikit tapi masih dapat makanya tidak kemudian serta-merta karena ada yang menjadi asobah ada yang asobah atau yang terhalang ada yang tidak terhalangi untuk mendapatkan sisa atau seperdua kali sekian lah gitu ada hitungannya makanya tidak bisa kemudian langsung oh udah kasih ke anak nama anak itu semua aja nanti kita hidupnya begini dan begitu itu gak bisa sih karena memang hadis Rasulullah katakan bahwa banyak di akhir zaman itu justru banyak orang itu tidak belajar tentang hukum waris sudah meninggalkan untuk mempelajari hukum waris kurang lebih begitu sih tapi itu biasanya sudah jadi mahfum ya kadang-kadang di Indonesia gitu ada Ustadz Alif ini Ustadz Aslina nih banyak Ustadz Asli nih mana Bang Asgar tadi iya 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 Ustadz Alif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Dalu Ustadz ini OM ini bukan bukan asli lanjut nyimak aku baru gabung jadi gini kan kalau saya rasa gini hukum waris berlaku padanya gitu kan satu makanya runutan storynya gimana-gimana kalau bab ini biasanya kalau misalkan waris itu dari bapak kalau misalkan perempuan dari bapak langsung nanti ngambil apakah dia punya adik laki-laki atau saudara laki-laki atau apa orang tua ya tadi yang kata Bang Abi itu kalau gak ada kemana jatuhnya ke ibu saudara ibu kalau gak salah kalau posisinya begitu nah berapa persentase perempuan misalkan sekian sekian-sekian nah itu ada hitungannya nanti saya coba buka lagi nah berbeda dengan hukum perdata inilah yang sering kita pergunakan betul kata Bang Ustadz Abi kadang-kadang lepas dari waris itu gitu maka pakai perdata perempuan gugat waris dari itu jadi seluruhnya 100% diambil oleh perempuan itu anak yang tadi istri ya itu kan itu sering kayak gitu kejadiannya makanya satuin antara hukum perdata dengan hukum waris berbeda jauh ini bukan perdata ini bukan perdata iya saya bilang gini makanya tadi Ustadz Abi betul kita harusnya masih menggunakan sampai saat ini hukum waris begitu kan Cep makanya perumutan perumutan warisnya ini harus tahu itu jelas itu kan enggak ya makanya itu makanya itu kan si ibu itu kan punya anak satu istri ya sementara si ibu itu punya kakak punya adik gitu kan karena sayangnya karena sayangnya kepada anak itu sehingga barang itu atau harta itu mau di semuanya ke apa namanya ke anaknya jadi dihibahkan nah yang saya tanyakan boleh enggak semuanya kalau tidak boleh ya kalau tidak boleh berapa persen yang harus dihibahkan kepada anaknya disini bukan waris karena dia itu masih hidup orang tuanya gitu maksudnya gitu nah yang harus karena kenapa saya begini maaf maaf ini terjadi pada takutnya takut ada kesalahan terjadi pada keluarga saya ya nenek saya itu punya anak satu-satunya ibu saya gitu nah waktu itu mau dikasih semuanya nah kata almarhum masyarakat kalma almarhum ayah saya mak jangan karena jangan semuanya kalau mau dikasih tapi sisakanlah untuk orang-orang yang apa namanya yang berhak gitu nantinya gitu ini masih hidup kan itu maksudnya bukan waris bukan waris gitu ya ya jadi saya tanyakan kepada usaha abhi atau usaha dalif berapa persen yang harus disisakan untuk hak orang lain dan berapa persen yang harus mesti dihibahkan gitu maksud saya oh kalau perempuan kan sepertiga ya kalau perempuan karena masih hidup kalau sudah sepertiga juga kagian itu kan masih hidup gitu maksudnya kalau misalnya kemen hak waris itu udah meninggal bisa sepertiga kalau masih hidup jatuhnya harusnya dia tapi ada aturannya juga udah gak kedengeran minimal itu kalau gak salah itu saya agak lupa cuma minimal 30% itu jangan sampai dihabiskan nah benar ada betul makanya hasilnya itu berapa gitu makanya intinya dari total harta itu kan jangan dihabiskan semua minimal 30% itu harus sepertiga itu sepertiga gak boleh harus dibuatkan iya iya jadi yang yang ketiga yang 75% itu boleh dihibahkan gitu ya itu yang dua pertiga boleh diambil yang sepertiganya itu dihibahkan siapa yang disitu gitu kebalik iya tidak boleh dihabiskan pokoknya dihibahkan semua gak juga kayaknya kan terbalik kagian ini kan masih hidup kagian beda lagi dengan hak waris gitu maksudnya beda lagi dengan waris ini kan kibah kan ini di bawah taruh lah gitu kan itu jadi 30% ya Ustadz ya iya seingetku segitu tapi kalau nanti salah koreksi aku gak buka data-data juga ya kalau hak waris kan kalau waris ma jadi istilahnya sepertiga buat istri kata-kata orang sunah mas setanggungan yang saya merenang saya benar sepertiga 30% untuk siapa anaknya itu diperbalik ini mah itu mah kalau waris kagian ini masih hidup kalau waris memang seperti itu kalau waris nah untuk kemah masih hidup gimana Alif itu sorry-sori aku pakai headset ini nih gak kebenaran bu headsetnya bi ini masalah bi ini konsep kibah berarti ya bukan waris kita gak ngomong ya tadi Ustadz Alif sudah sampaikan itu artinya itu jatuhnya memang bukan belum waris karena masih hidup pemiliknya maka itu hadiah tapi ada ketentuan untuk memberikan hibah itu ada ketentuan juga jangan dihabiskan aja ada aturannya sepertiga ada pokoknya ada hitungannya tapi mudah itu sebenarnya kalau kalau mau berikan apa hadiah atau hibah itu ada ketentuannya cuman tidak boleh dihabiskan itu yang paling gampang pokoknya sepertiga yang harus masih tersisa karena kemudian itu kan ada 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 ketentuannya gak boleh dihabiskan itu ada karena dua hal karena kita tahu masa depan kita gitu loh jadi gak boleh juga ngasih segala sesuatu itu dengan semua dihabiskan apa yang ada pada kita itu gak boleh kurang lebih jadi sepertiga itu harus ada disitu iya 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 imanes 30% sepertiga kalau waris tadi benar memang kalau waris oh iya abie abdur iya kalau waris ya betul ya abie kalau waris ya abie ya betul karena ini waris sisain sepertiga gitu dibalikin oke terima kasih lanjut oh iya abie abie abdurrahman abie iya ini yang pernah nisa tanyakan ini peninggalan almarhum abah dan nisa udah tanyakan sama amui amui amu beliau bilang aku gak usah gak usah dikasih peninggalan almarhum abahmu karena itu itu hak kamu gitu tapi kalau kamu mau sedekahkan yang membutuhkan silahkan tapi jangan kasih ke amu gitu kemarin udah aku bicarakan gitu tapi ada itu tuh ada ada yang didapat itu karena kan ada yang dapat karena tidak terhalang itu tapi bisa juga tuh apa dikeluarkan dulu hak yang beliau dapatkan misalnya yang perkalian kemarin tuh terus kemudian baru dikeluarkan diberikan atas nama beliau kan bisa juga itu karena yang penting beliau harus diberitahu bahwa itu tetap menjadi hak karena dia di posisi yang tidak terhalang asobah itu sangat hati-hati kita untuk kalau itu ya Ustadz Alif ya benar Ustadz benar lagian apa apa ya orang tua udah meninggal semua bingung paksa Ustadz Alif biar dia buka kitab faraitnya jangan disimpan ayamnya ini Ustadz Alif bisa 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 apa kalau harga terakhir meninggal ibu terjadilah itu 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 waris ya tapi sebelum meninggal bapak itu sama ibu berwasiat harus ini ini gitu ya sudah nah itu yang agak sedikit ini nih ketemunya kalau dia mewasiatkan harta pembagiannya setelah meninggal itu wasiat itu gak berlaku loh iya lah wasiat tali warisin ayat Al-Quran itu kan juga ada ya jadi misal begini harta dipegang orang tua terus dia menulis wasiat ketika nanti sudah meninggal untuk si ini sebagi sekian untuk si ini sekian atau dibagi rata semua itu gak bisa karena apa namanya wasiat itu berlaku masih hidup maksudnya gak ada gitu di waris itu karena Al-Quran sendiri sudah menentukan masalah bagian-bagian makanya betul-betul sudah ada syariatnya ya kalau Ustadz Alifnya sudah ada syariatnya ya betul-betul kalau masih hidup mau dibagi bagi aja selama hidup pas masih hidup gitu loh dan langsung dipegang nanti sudah wapat nanti kalau dibagikan masih hidup tidak terkena waris nah misal di bagian masih hidup nah nanti yang masih masuk waris itu adalah sisa harta peninggalan ibu atau bapak gitu loh atau misal peninggalan ayah gitu kalau ayah kan ayah duluan gitu baru nanti dibagikan kan ke ibu ke anak ke anak gitu nah surat wasiat itu gak berlaku misal nanti karena wasiat kan misal dia buat anak perempuan namanya 40% buat anak laki-laki 60% kurang lebih gitu ya walaupun dibedain dikit tapi jangan turut tapi nanti dibaginya setelah si ibunya meninggal gitu loh atau si yang memberi wasiatnya ini meninggal nah itu gak gak masuk iya gini ustadz saya ini wasiat ini wasiat ya saya ngomong wasiat itu tetap saya akan kita bagi dulu bagi rata bagi waris setelah itu wasiat itu diterapkan misalkan saya harus ngasih istri ini jadi dibagi-bagi gitu yang perempuan seberapa tapi setelah nih setelah bagi waris jelas ya Pak Alif ya ya udah gitu ya maaf dulu ini tadi Kak Ustaz Alif udah bicara jadi tidak tidak berguna lagi gugur aja gini wasiat ini kan omongan Bapak kalau ini kamu kasihkan ke sini sini karena omongan itu saya bingung saya nanya Ustaz 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 gimana ini tanah ada ya lumayan lah bagi waris tetap bagi waris bagi waris dua dua bakil laki-laki satu buat perempuan gitu ya Ustaz Ustaz Alif monitor ya 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 nah setelah itu setelah saya dapat dua dapat nih dua saya bagikan saya kasihkan lagi ke adik saya misalkan perempuan setengah ke kakak saya perempuan setengah itu gak apa-apa kan karena wasiat dari Bapak itu kalau sudah hak warisnya sesuai dengan hitungan nanti harta kita kemana kan sudah hak kita ya contoh misalkan ada anak angkat ada anak angkat saya udah bagi waris kita bagi-bagi nih sudah bagi waris kita bagi-bagi dapat-dapat kita sum-sumlah apa tuh ya sumbangan untuk anak angkat ini jadi nilainya hampir sama dengan laki-laki atau perempuan kalau anak angkatnya gitu gak apa-apa ya Ustaz Alif tapi secara maaf Ustaz Alif ya maaf tanya sesuai dengan faroib sesuai dengan syaringat islam dibagikan dulu nih warisnya nah nanti kalau sudah dibagikan misalkan oh si itu belum punya rumah ah udah kasihkan gak apa-apa iya iya gak apa-apa gitu kan istilahnya tapi yang dijalankan itu harusnya syaringat islam buruk gitu kan ya saya bilang gini kan cek gini contoh iya alo betul tadi omongan saya bener loh kan cek begini kan cek tadi kan secara waris saya bagi waris beda bahasa aja ini mungkin secara waris bagi waris setelah dibagikan seluruhnya anak-anaknya nih ada anak angkat karena ada omongan itu yuk kita bagi yuk kasih dia kasih dia sekian-sekian kamu sekian si A sekian si B sekian gitu kan cek ya iya itu sama sebenarnya gak sama gak sama karena waktu itu kan diwasiatkan dulu masih masalah kan wasiat itu cuman ini omongan omongan nih omongan bukan suatu wasiat cuman gini merujuk merujuk di sebuah keterangan itu kan begini apa namanya bagikan itu hak waris kepada ahli warisnya seluruhnya adalah milik laki-laki yang paling dekat itu di mutafak alai di mengenai bapak rohid nah nanti mungkin masalah milik laki-laki ini intinya kan ikutin dulu syariatnya nanti mau dibagikan gimana itu silahkan iya karena gini karena ada surat wasiat yang kan seset tadi ngomongin itu yang mungkin kan seset dianggapnya itu enggak tetap aja kamu nanti kalau dapet ini perhatiin si ini dah itu aja ya pun kalau gitu mah itu mah lain cerita nah wasiatnya wasiat dituliskan itu bukan untuk si A untuk si B untuk si C begini tetap saya menjalankan sesuai dengan syariat itu bagi waris bagi waris ya setelah kebagian laki-laki dua perempuan satu bagian itulah kita dari ini kita berunding kasihkan lah ke ini begitu kan secara secara syariat itu kita udah menjalankan bukan bagi rata gitu ya iya maksudnya kita itu dikedepankan kita itu kan ya syariat dulu yang dikedepankan itu syariat dulu kalau disimekan ada betul kata kanyian kalau begitu mah betul misalkan apa yang dikatakan al-mahrum itu waktu masih hidup dia memberikan wasiat kalau anda bagian segini perhatian lah yang itu gitu kan itu kan maksudnya itu gak apa-apa sih betul karena dari kecil misalkan begini maksud saya kalau begini ada wasiat ya ada wasiat ini punya yang yang mewasiatkan itu adalah punya anak laki-laki dan perempuan aja gitu ya sementara itu ada wasiat sebelum meninggal bagi rata itu gak boleh apa yang dikatakan oleh Ustadz Alif karena yang dijalankan terus seringat dulu gitu kan itu Ustadz ya iya betul iya betul mengenai pembagian setelah meninggal namun diwasiatkan sebelum meninggal gitu loh iya iya betul betul poinnya begitu itu gak masuk makanya makanya ini apa ada beberapa pandangan ulama itu kan ilmu syariat yang lebih dahulu ditinggalkan itu mengenai perkara waris iya betul 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 karena kita ada ininya jadi ketika anak-anak dewasa dibagi-bagikan hartanya karena kalau misal melihat bahwa jadi kan sebenarnya Islam itu kan solusi kan gitu solusi bagaimana mempertimbangkan ketika ingin si anak perempuan dipertimbangkan dia itu mungkin segi ekonomi dan lain sebagainya si laki-laki sehingga diberi porsi yang hampir sama dan lain sebagainya ketika masalah masih hidup itu tidak masalah sehingga nanti tersisa sedikit hartanya itu kan yang tidak diharuskan itu setelah meninggal baru walaupun dibagi tetap dia sudah dapat hibah harta porsi yang bagus gitu makanya perhitungan waris itu banyak yang mengendepankan dari segi sebelum meninggal gitu loh maksudnya bukan waris gitu ya sehingga itu banyak orang duluan i know that i know that saya sedikit saja Kang Alip ya ini mungkin pembahasannya saya lain karena gini ya ini sebenarnya untuk yang typing di bawah saya sarankan saya sarankan kalau ada di koma manapun koma manapun ketika ada narasumber atau yang host ngomong ya terus narasumber ngomong kenapa ini aku dikasih koin jangan kasih jangan ngasih jangan ngasih koin kalau orang udah minta seperti itu jangan ngasih ya saya camkan itu tadi karena gini ya karena saya masuk satu komal ya itu komal ya muslim juga gitu tapi perempuan saya gak mau ghibah perempuan dia dengan terang-terangan ngomong gitu loh ya bahkan ini kenapa sih gak dikasih koma gak dikasih apa gak dikasih koin aku kasih koin dong ayo sawer koin jangan ya jangan jangan kita jangan ngasih kalau memang seperti itu kalau ngasih itu terserah kita gitu kita mau ngasih terserah gitu loh apalagi udah udah main palak begitu udah saya juga gak yang kan saya berada disitu masuk di room lagi di atas lagi dengan apa lagi dengan lagi debat lagi diskusi nah itu seperti itu waduh pokoknya dan untuk nih yang kedua nih poin kedua untuk muslim ya jangan naiklah ke rumnya kiamat jangan naik ke rumnya apa ya ke rumnya otan jangan lah ya jangan karena kita ini bukannya dibully kita dibully gitu oke lanjutkan aku tadi naik naik ke sana gimana dong bang ade itu warisan juga kali yang diminta itu sebenarnya 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 gini kak ade itu waris ini sebenarnya ini kak ade sama usaha talib usaha tadi ini sebenarnya kak ade sama kak ancecep ini sebenarnya warisannya buli lagi buli lagi masuk aja kepada saya ngejurusnya minta warisan dosa dosa waris masa dosa waris minta kalau bang alif kalau bang alif kalau bang alif udah istilahnya kan udah tahan gitu kan jadi justru yang yang ngebully bang alif kesana gitu loh saya aja gak berani bener saya gak berani apa sembarangan naik gitu sejak kapan lihat usad alif ngebully usad alif ngebully dimana coba usad alif malah ngebully bukan dibully gitu karena gini tadi karena gini nih tadi kan aku naik ke salah satu mal itu kan lagi diskusi itu orangnya langsung ngomong langsung ngomong pasal kekweli bener pasal buka kamera tuh dia dibilang ngebully baru aku denger ini iya kandai kapan usad usad alif tuh ngebully kandai gue denger di tempat hotel itu halus gue yang kesel sebenarnya halus banget usad alif nyantai gitu kaya ke usad alif usad alif usad alif saya udah marah kata usad alif oh marahnya usad alif begitu ya usad alif saya bilang gitu tanya usad alif saya siap bertanggung jawab dengan omongan saya dengan ucapan saya bener itu gak tendeng aling-aling itu bener dia ngomong sendiri ayo sawer koin dong sawer koin dong ini orang gak gak ada gak ada gak ada malu atau apa gitu loh masya Allah makanya saya tuh untuk orang-orang yang typing gitu mungkin ada nih salah satu juga nih pasti ada lah pernah nonton tapi itu mah bukan gak ada malu itu mah tapi besar kemaluan iya itu ya Allah itu kalau aku nih malu kalau gitu bener-bener minta di sawer kang yan ayo sawer koin dong masa aku nih gak dikasih eh narasumbernya coba yang lagi diskusi dengan saya minta koin juga ayo saya nyobain mah ini kan ada narasumber sesatu Ustaz Ali Ustaz Abi kan itu narasumbernya gak apa-apa mereka gak usah ngomong saya narasumbernya pura-pura meminta pada anda ini ada dua narasumber silahkan sawer koin ke saya gitu mustahil 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 minta 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 iya kan adek kan adek percaya saya pernah ngomong gitu kan adek gini kan adek ada yang saya canda jangan serius tingga adek cepet uang di rumah bentar ini di rumah ini ada akhwatnya ya dari tadi saya gak tau loh waduh saya mau ngomong saya mau ngomong mau nanya cuman ada akhwat disini karena kenapa saya mau ngomong gini kalau kita ya mau beristri dua terus gak gak kasih tau kepada yang tua gak bagaimana nih gak ada kewajiban kan cep kewajiban kan gak ada ya siap tanggung resiko aja sebenernya ya gitu kan cep kalau mau ngedua cuman gini kan cep kan intinya jujur kan cep jujur kalau mau dua men tiga men empat jujur jujur tuh kan ada istri dirinya mohon gitu berani kan cep gitu piring halal limber nah kalau gak berani gitu ya sudah piring halal limber dilihat dilihat di sisinya kan kalau nanti itu menimbulkan madarat maka menghindari madarat itu disyariatkan berarti diharuskan juga ngasih tau karena nanti menimbulkan madarat gitu aja kan yang paham kasus itu kan dalam rumah tangga kan suami istri kan ya misal secara syariat misalnya tidak diharuskan ngasih tau dulu ya tapi suaminya bentar-bentar pegang centong bentar-bentar bahaya bahaya juga ini madaratnya nanti lebih besar ya kasih tau lah tapi ini Kang Ali mau maaf dulu nih apakah betul kalau misalkan istri yang di dua terus noleh gitu ya menyilahkan gitu kan Ridho betul itu masuk syurga secara secara kunci awalnya kan begitu ini kan pertanyaannya orang ngebet ini ini repot ini ini itu serangan kalau itu serangan itu kalau itu itu serangan orang pingin masalahnya udah dua tahun nanya-nanya mulu hal kayak gini eksekusinya jadi edukasi juga ke pendapatan bisa gitu kita ingin masuk syurga udah sama saya suami saya gini aja ridho aja ridho gitu sebenarnya susah kan merasa adil maksudnya dalam artian adil memang adil punya Allah yang membedakan ini gini kan istri tua dan istri muda pasti cari yang istri muda dong istri kedua ya betul salah 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 saya pengennya cari nenek-nenek yang sebentar lagi meninggal asal kaya gitu kalau kayak gitu ya sudah lah kalau gitu sama putih putih lagi lagi bagaimana kalau laki-lakinya yang laki-lakinya dulu yang mati gimana tuh karena minum minum sesuatu yang sudah kanal warsa boleh boleh ya Allah kehadir kok para kehadir kehadir surah kehadir surah ke situ ya orangnya ya aduh bahasanya ya tinggi-tinggi kehadir ini yang berulang aki-aki di post ronda ini saya ngomongin aki-aki di post ronda itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban usah balik aki-aki di post ronda itu sebenarnya bukan tidak membutuhkan jawaban mereka udah tahu cuman pengen ada bahan untuk kemudian mengingatkan mereka bagaimana kapan melaksanakan saja jadi ada dua ada dua pertanyaan kalau muslim ya satu ngejebak kedua udah tahu nih kedua mempermalukan dia kenapa enggak tadi kan saya udah ngomong saya ngomong begini apa namanya mengedukasi kepada manisnya soalnya kan disini cuma ada mbak Nisa gitu kalau dia itu beliau itu mau itu relakan aja gitu kalau suaminya kawin lagi gitu kan tapi ini ini saya serius nih saya punya teman bawah saya mungkin 10 tahun lebih lah dia punya istri 4 bener ini saya nanya ke dia memang orang berada lah saya nanya bisa 4 begini kayak bukan jujur kata terus ya itu dia jujur bingung saya jujur gimana jadi waktu dia dekatin perempuan dia minta tolong nikahin saya dengan ini gitu itu aja dan alhamdulillah istri pertama nikahin apa jadi ngikutin maksudnya ngawal lah ya nikahin ke istri yang kedua istri kedua istri satu kedua ketiga gitu sampai keempat udah lah disini gak ada wajah-wajah yang bakal kesampean ini udah gak ada bener sebenarnya ada kalau semakin minta dibahas berarti semakin gak ada maksud tapi ada maksud tapi iya ada maksud tapi gak kesampean ini kan ini kan kaedahnya itu kan masalahnya biasanya orang yang saya sering ngebahas itu malah yang tidak melakukan gitu loh pernah satu room di zoom ini satu room di zoom kan pernah jadi ini orang-orang yang cuma bisa mimpin oh bro aturan yang satu itu gak pernah ngomong begitu ditanya pak gimana pendapat bapak yang dari malaysia itu kalau saya ada dua istri rumahnya juga dampingan pada diem semua ibarat orang gak sanggup beli mobil arpat itu banyak ngomong spesifikasinya yang begini yang ini yang itu masih ingin masih pengen masalahnya yang mampu gak banyak ngomong langsung kesamrum bayar kes pulang selesai gitu gak banyak ngomong oh berarti yang gak banyak ngomong gitu ya Ustaz Talib ya Ustaz Talib berarti yang gak banyak ngomong gitu ya oh berarti Ustaz Talib gak banyak ngomong berarti Ustaz Talib mulai mulai dikanggian mak jadi kalau ini kalau yang benar-benar gak banyak ngomong tinggal langsung kebila kalau pilih itu bang jajah pilih minta maaf atau pilih minta izin kenapa B pilih minta izin tapi atau pilih minta maaf aja nanti ya minta maaf gak gak usah tanya kalau begitu laksanakan minta maaf lah itu juga kalau B B B minta maaf itu juga kalau ketahuan kalau kekantuan oh anak kembalikan sama Abi Abi minta maaf atau minta izin berdasarkan pengalaman minta maaf yaudah minta maaf duluan Mbak Nisa Mbak Nisa ya ya mohon maaf ya kemarin saya main sama sewek bolehkah minta maaf maafin mbaknya mohon maaf satu kali diulangi lagi aduh kalau satu kali kalau kalau lebih dari satu kali emang gak apa-apa gitu kan halo Assalamualaikum kan yang bilang kalau minta izin jadinya batil kalau itu salah kalau menharuskan harus minta izin itu memang masalah jadi pilihannya kalau minta izin Mbak Nisa gak akan dikasih izin tapi kalau minta maaf sudah terjadi gitu jadi gini dilaksanakan duluan baru minta maaf betul gitu biar kesampaian gitu tapi kan tadi kan aku bilang kan berdasarkan pengalaman Bang Asgar Bang berdasarkan pengalaman jadi kalau sudah bicara pakai kata berdasarkan pengalaman enak lah kok tau aja ya itu jadinya jolim dong kalau seperti itu kalau gak kita gak ngasih tau itu jadinya jolim kan kalau kita tidak boleh ada duska diantara kita perhatikan perhatikan pertanyaan saya pertanyaan pertanyaan saya kan tadi cuma minta ada dua kan sebenarnya pertanyaan itu harusnya ada tiga yang satu yang satu namanya pengumuman contohnya bagaimana ya pemberitahuan aku cuman kasih tau bukan minta izin cuman kasih tau nah itu itu yang benar memang begitu tapi ya ukur sendirilah masing-masing kan kekuatan kekuatan memberikan waro-waro atau pengumuman ini kira-kira sekuat apa gitu apakah ada yang berterbangan duluan atau langsung diterima ya karena begitu saya udah ulangin aja kepada orang tua saya gak mau saya ambil langkah kedua alternatif minta maaf kemudian orang beliau juga tahu istrinya siapa tahu mereka juga seling bahu-membahu udah lah tapi tapi eta bener ini di room di roomnya di komalnya Kang Adai ini bikin ribet Kang Adai barusan saya dapet telefon gini ya yang saya sudah alami ini saya cerita nih yang saya sudah alami betul aja yang namanya ya benar dulu Pak Nisa yang namanya perempuan itu tajam betul hatinya aslinya benar tajam betul ya karena kenapa waktu saya pernah ya saya kanya hoan gitu maksudnya apa kanya hoan ya saya sampai ke ujung kayaknya sampai sampai ke ujung ke dunia juga itu ketahuan tuh perasaan beda perempuan itu betulan seket hatinya terbetulan perasaannya seket tajam gitu kan gitu aslinya tapi kalau sudah ketahuan kalau sudah ketahuan beneran beneran saya kalau maaf ya kalau sudah ketahuan kalau sudah ketahuan sampai-sampai salin juga apa itu bekal-bekal juga dilih sini coba jam 1 malam tuh saya pergi beneran tuh makanya tadi si siapa si Pak Ustadz ini jalan-jalan dulu lah jalan-jalan dulu lah bagi aku umur soalnya jadi gini Ustadz Alip Ustadz Abi aku punya punya teknik yang sebenarnya bisa di ini cuman nanti jam malam baru bisa kita jadi gini jadi gini Ustadz Abi ini tuh komannya Kang Ade ini gimana ya bukan bermasalah barusan telepon bang kalau kalau suka sama suka itu kena delik enggak apa delik itu ya kena hukum enggak gitu karena dilaporkan sama orang tuanya apa artinya dolim bagi penjahat kelamin siapa yang bilang penjahat kelamin enggak ada penjahat kelamin disini namanya bang ya Kang Ustadz terus saya tanya terus saya tanya gini usianya berapa tahun makanya ini koma Kang Ade kenapa sih Kang Ade gini penjahat kelamin itu ya pastur-pastur yang ada di Kanada tuh sampai LGBT juga itu disahkan itu kelamin penjahat kelamin bahaya enggak ada disini enggak ada penjahat apa penjahat kelamin enggak enak aja ngomong itu kan gini ya Kang Ade penjahat kelamin itu penjahat penjahat kelamin itu penjahat kelamin itu yang mengawankan sesama jenis betul enggak karena sudah sudah berlebihan itu penjahat kelamin sudah enggak puas sama perempuan sama laki-laki atau laki-laki perempuan sama perempuan itu namanya penjahat kelamin itu yang LGBT disahkan itu penjahat kelamin di Islam enggak ada enggak ada LGBT disahkan enggak ada enak aja ngomong di Jerman ada enggak di Jerman ada gereja pelangi itu penjahat kelamin kalau perhatikan ada gereja pelangi kalau perhatikan siapa namanya yang namanya metatron itu siapa Edwin itu sering membawa bahasa itu apakah karena nafsu itu pertanyaannya ya kan dari ayat surat atahrim ayat 1 ya kan atahrim ayat 1 dia terus bertanya apakah ini juga karena nafsu atau cari keturunan ya kan nah ini kan bahasanya mirip dengan kata di bawah ini masalah penjahat kelamin padahal kalau kita lihat ayat itu itu ada sudah digambarkan langsung dari ayat pertama saja itu kan 1 sampai 6 itu di ayat itu ada perkataan begini ya ayuhan nabi ya kan berarti ini khusus kepada nabi nabi ya bukan ya ayuhan rasul atau untuk kepada rasul ya kalau rasul berarti dia lagi semuanya kepada ya kepada orang kepada jadi apa ini buat orang banyak gitu ya kemudian disitu disampaikan ini khusus berarti disampaikan apa wahai nabi apakah engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan ya kan itu kan pertanyaannya terus dilanjutkan lagi dengan kata aduh aduh apa ya demi demi atau kelanjutannya gitu ya demi keinginanmu untuk membahagiakan apa atau bukan kata membahagiakan disitu dia tapi menghindari intinya adalah menghindari saya gak hafal artinya menghindari ini apa nyenengin istri gitu istri iya untuk menyenangkan oh untuk menyenangkan istri-istrimu gitu kan nah sebenarnya dari dua kata ini saja dua penggalan bahasa ini saja sudah layak itu saya jawab buat sih itu sebenarnya dari dua kata ini saja sudah layak kamu untuk menghapus itu yang pertanyaan apakah karena nafsu gitu kan karena didapati dari ayat tersebut ayat yang kamu pertanyakan surat ayat 1 ini berarti Rasulullah pada asalnya adalah tidak mau tidak mau karena dua hal tadi tidak mau karena Allah langsung menegur dengan mengatakan apakah kamu mau mengharamkan apa yang telah aku halalkan yang kedua apakah kamu berpikir tentang apa tentang istri-istrimu gitu kan nah itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Rasulullah tidak mau tapi kemudian Allah menegur nah berarti kita harus melihat kepada tarikh kepada sejarah ternyata sejarahnya itu adalah di asbabul nuzul ayat itu ketika Rasulullah mengirim surat kepada raja seorang raja di apa di Mesir ya di Mesir menulis surat lalu dibawa oleh utusan lalu menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan menjadi muslim gitu kan tetapi kemudian seorang raja ini mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi muslim tetapi dia terkesan dengan surat raja lalu kemudian dia berikanlah apa sebagai tawanan maria al-kiftia sama ada dua orang lagi itu ada dua lagi jadi ada tiga ada tiga terus ditambah dengan hewan hewan-hewan terus hasil-hasil apa tanaman itu diberikan untuk utusan ini bawa pulang sebagai pemberian dia kepada hadiah kepada Rasulullah nah ternyata di sejarahnya itu di tengah jalan utusan ini itu saya lupa namanya itu menceritakan tentang bagaimana akhlak Rasulullah tentang akhlak Rasulullah diceritakan semua diceritakan sehingga masih di tengah jalan masih dalam perjalanan maria al-kiftia itu telah digerakkan Allah hatinya untuk berniat masuk Islam untuk mengucapkan dua kalimat sadat dan sudah dengan perasaan bahwa jika saja Rasulullah kemudian menyukainya dan akan mengambil dia sebagai istri maka dia bisa dibebaskan itu pada intinya nah sehingga jawaban kepada orang-orang yang bilang seperti ini itu sudah tidak layak lagi kemudian mengatakan Rasulullah itu seperti ini dan seperti itu karena disampaikan di dalam ayat yang lain bahwa sesungguhnya Rasulullah itu melakukan segala sesuatunya bukan karena dorongan nafsunya tetapi karena wahyuan yang diberikan Allah kepadanya itu kesempatan mudah-mudahan orangnya masih di bawah masih bisa mendengar juga gitu kan nah akhirnya benar Rasulullah menikahi maria al-kiftia tapi ingat ada fitnah kemudian ketika maria al-kiftia lahir ada sebagian orang yang kemudian memfitnah karena apa tiga yang diberikan oleh raja dari seberang dari kiftia itu dari itu Mesir itu adalah satu diantaranya adalah laki-laki sehingga ada yang mengatakan jangan sampai maria al-kiftia ini berbuat pelanggaran dengan sesama yang disama-sama dikirim dari sana gitu ya ternyata apa yang itu bukanlah laki-laki tetapi laki-laki yang dulu di raja sebelumnya itu dia punya tugas adalah sebagai kosim yang adalah penjaga apa istana perempuan yang pada budaya orang-orang zaman dulu itu sudah dikebiri sudah dikebiri kurang kurang lebih begitu sudah kurang lebih begitu jadi terbantahkan sudah tuduhan itu karena salah satu yang dikirim itu adalah yang laki-laki sudah dikebiri kurang lebih begitu sekalian kita jawab yang tulis-tulis di bawah betul jadi kita sampai Abi menjelaskan kepada mereka kata-kata itu udah capek itu tentang Maria Giptia tentang tentang apa mengkantar tentang jainah begitu kan bahwa Rasulullah menikahi menantu aduh capek kita membahas itu menantu disitu disitu saya belum sholat saya turun dulunya ke Pak Usadabi hadurno makasih 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 ya makasih Pak Ustajah Anissa mohon maaf nanti saya minta maaf aja ya nanti ya bukan bukan misalnya nanti insyaallah kalau ada waktu saya naik lagi makasih ya semuanya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh jadi sudah capek sudah capek bahwa kita udah menerangkan sebagaimanapun mereka tuh gak mau ini gak mau apa ya gak mau ngerti gitu loh jadi gimana lagi harus menjelaskan bahwa disitu tuh kan menantu cuman menantu ini ya menantu apa menantu angkat gitu loh istilahnya kan menantu angkat itu kan sah saja kan kita capek gitu menjelaskannya itu juga penghususan kepada Rasulullah mereka tidak paham itu memang bebal 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 jadi pertanyaan yang ini pertanyaan yang sudah dijawab itu diulang terus iya iya betul jadi seolah-olah muslim itu gak bisa menjawab dengan pertanyaan itu padahal udah beberapa kali dijawab gitu loh iya kita udah sampai bahwa itu ini saya mau naikkan indra muslim bang indra muslim gimana caranya ini gak gak ada tuh suruh dia minta iya susah susah assalamualaikum ini makin sepi aja iya iya